Shalom, ada satu orang sahabat Alkitab yang menanyakan pertanyaan ini. Mengapa roh Allah bisa melayang? Tonton video singkat ini dari awal sampai akhir dan tambah wawasanmu tentang Alkitab. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di whatsapp. Alkitab satu menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, Yesus Kristus mengatakan bahwa Allah itu roh. Kita bisa membacanya dalam Injil Yohanes 4 ayat 24. Hakikat keberadaan Allah adalah rohani, bukan jasmani seperti kita manusia. Jadi, roh Allah tidak terikat oleh ruang dan dapat bergerak dengan bebas. Kita membaca dalam Taurat Kejadian fasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Sahabat Alkitab, di dalam Alkitab dengan jelas ada tertulis bahwa saat penciptaan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Arti dari kata melayang-layang adalah bergerak terbang ke sana kemari. Sesuatu yang tentu saja sangat mudah dilakukan oleh roh Allah. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.